Oke, sekarang kita masuk ke HIV AIDS Jadi HIV dan AIDS ini adalah suatu hal yang berbeda sebenarnya HIV itu adalah virus AIDS ini adalah ketika infeksi virus HIV ini sudah mencapai stadium terparah Atau stadium paling lanjut Namanya saja acquired immunodeficiency syndrome Jadi dia memang sudah ada defisiensi imun dan disertai dengan gejala-gejalanya Nah, infeksi HIV ini dia itu tidak langsung memunculkan gejala Awalnya itu dia masuk ke fase serokonversi dulu Fase serokonversi itu adalah ketika tubuh mulai membentuk antibody terhadap virus HIV Antibody terhadap virus HIV ini memang natural Dia terbentuk fase awal sebagai respon Walaupun nanti pada akhirnya juga dia tidak bisa digunakan secara efektif Untuk membunuh si HIV ini Karena HIV justru menyerang si sel imun itu Kemudian dia masuk ke fase asintomatik Kalau fase asintomatik ini adalah fase di mana si virus HIV ini dia masih konsen menyerang sistem imunnya Jadi saat menyerang sistem imun, imunnya kan akan turun perlahan Nah, itu belum muncul gejalanya Nanti ketika sistem imunnya itu sudah turun di batas Dia tidak bisa mempertahankan imunitas lagi Nah, baru muncul gejalanya Gejalanya itu bukan gejala HIV Tapi gejala dari penyakit lain Dari infeksi opportunistic Age ini adalah ketika dia sudah mencapai end stage Stadium HIV dibagi jadi stadium 1, 2, 3, 4 Yang dikatakan AIDS itu adalah HIV stadium 4 Nah, kalau stadium 1 itu dia yang tadi Ketika dia tidak ada gejala Ya, paling cuma ada lymphadenopathy generalisata Kalau gejala stadium 2 itu dia sudah mulai gampang sakit Cuma sakitnya itu sakit-sakit yang orang normal sering kena Misalnya ISPA berulang Terus, ya, sariawan, dermatitis seboroi Terus, herpes zoster Jadi, tidak yang terlalu opportunistic banget Oke, penurunan berat badan ada Tapi masih kurang dari 10% Oke, kalau penurunan berat badannya sudah lebih dari 10% Ya, dan disertai dengan diare kronis Ya, ini dua ini, dua poin ini Namanya wasting syndrome Ya, itu berarti dia derajat 3 atau derajat 4 Bedanya, kalau derajat 3, ya Itu dia inspeksinya masih yang Dia sudah oportunis, tapi masih normal Masih sering didengar Misalnya, kandidiasis oral Oke, oral, heri, lekopakia Tibi, paru Ya, orang normal masih bisa, ya Belum tentu di HIV Tapi, Kak, stadium 4 ini infeksinya itu udah yang aneh-aneh Kayak pneumonia, pneumosistis, gyrovesi Ya, kemudian kandidiasis Tapi, nggak cuma oral Tapi, sampai esofagus, raktek Jadi, luas Tibi ekstra paru Sarcoma kaposi Toxopasmosis Kriptokokus Jadi, macam-macam Yang aneh-aneh itu berarti sudah stadium 4 Oke, ini ya Contoh, ya Ini adalah si Eh, sorry, apa namanya tadi Infeksi EBV, ya Yang menyebabkan oral heri, lekopakia Ini adalah kandidiasis, nih Kandidiasis oral Ya, ini luas banget, nih Ini lidah Ya, ini sampe palatumnya semuanya Hampir semuanya terserimuti oleh si kandidiasi itu Nah, infeksi kriptokokus Oke Kriptokokus ini bisa menyerang mana? Dia bisa menyerang ke otak Ya, menyebabkan encefalitis Ya, pneumosistis, gyrovesi, ya Ini menyebabkan pneumonia Sama toksoplasmosis Tibi ekstra paru di otak Ya, ini kalau toksoplasmosis Dia menyebabkan intracranial calcification Kalau TB TBSS, pemipepan terbentuknya Ini, tubercle Oke Nah, kemudian ini istilah untuk pelayanan HIV-AIDS Jadi kalau VCT, pasti sering dengarkan VCT sama PITC Ini adalah layanan pemeriksaan HIV Bedanya kalau VCT ini yang menginisiasi Adalah pasiennya Dia suka rela Kalau PITC, ya ini yang menginisiasi Adalah petugas kesehatan Oke Kalau PPCT ini adalah prevention Parent to Child Transmission Jadi ini adalah pendampingan Pada orang tua-orang tua Yang memiliki penyakit HIV Yang hendak memiliki anak Nah, itu didampingi Supaya nanti saat melahirkan Saat hamil sampai melahirkan Tidak menularkan virus HIV ini Terhadap anaknya Oke Nah, kalau CST ini adalah Pelayanan counseling Jadi pemberian dukungan Edukasi kepada pasien yang sudah Terdiagnosis HIV Oke Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya Jadi menggunakan rapid test Ini yang paling sering digunakan Rapid test itu ada tiga tahap Oke, jadi tahap satu, dua, dan tiga Oke, jadi kalau untuk screening Ya itu dia diperiksa tahap satu Tapi untuk diagnosis Ya, harus tiga-tiganya positif Oke Jadi kalau untuk diagnosis HIV Harus dites tiga kali Dengan tiga reagen Oke Jadi tahap-tahapannya Pertama dicet tahap satu A satu Kalau dia non-reaktif Oke, berarti bukan Tidak lanjut periksa Tapi kalau dia reaktif Nah, kita lanjutkan ke tahap dua Oke Kalau dia reaktif Kita cek yang tahap tiga Kalau reaktif lagi Oh, berarti HIV positif HIV positif ini lihat Dia itu hanya Pada yang tiga-tiganya reaktif Kalau yang reaktif itu hanya salah dua Ya, ini Hanya salah dua yang reaktif Itu hasilnya indeterminate Nanti kalau indeterminate Gimana? Nanti kita lihat ya Selain pemeriksaan serologi Bisa dilakukan Pemeriksaan virologi Ya, tapi ini dia Kalau untuk orang dewasa Kurang direkomendasikan Oke, pakai PCR Dia ini biasanya dilakukan Pada bayi Yang lahir dari Ibu HIV Kenapa pada bayi Kok pilihannya PCR? Karena biasanya memang Antibodenya itu Seringkali positif Karena dia itu Mendapatkan Antibode Dari ibunya Tapi belum tahu Itu virusnya itu ada Atau enggak Makanya Lebih prefer ke PCR Oke Nah, CD4 Ini bukan untuk Diagnosis ya Dia itu untuk Evaluasi Atau monitoring Jadi dia diperiksa Setelah dikatakan Positif melalui Serologi ini Oke Oke Nah, tadi Kalau positif Berarti yaudah Langsung dia pengobatan HIV Oke Kalau negatif Kita lihat dia beresiko Atau enggak Oke Kalau dia beresiko Beresiko itu apa ya Misalnya dia adalah Pekerja Seksual PSK Atau dia Beresiko Itu kita harus Cek ulang lagi Minimal tiga kali Di bulan ketiga Enam dan Dua belas Kalau dia tidak beresiko Ya sudah Diedukasi aja Untuk berlaku sehat Kalau indeterminate Kita wajib ulang Dua minggu Setelah Pemeriksaan Kalau setelah diulang Tetap indeterminate Kita lanjut Pemeriksaan PCR Tapi kalau enggak ada PCR Ya sudah diulang-ulang lagi Di bulan ketiga Enam dan dua belas Sama kayak yang Negatif Oke Oke Nah kemudian Terapi utama untuk HIV Apa ya Pemberian ARV Oke ARV Zaman dulu Itu ada batas Dimana Kalau CD4 Sekian Di atas sekian Itu tidak perlu Dikasih ARV Tapi untuk sekarang Kasus apapun Stadium berapapun Tetap dikasih ARV Oke Nah ini ada beberapa Aturan nih Misalnya Kalau pada pasien HIV stadium 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 3 Yang dia itu Menderita TB paru Kadang itu Ada Bingung Dimulainya Mana dulu OAT dulu Atau ARV dulu Jadi tidak boleh Dimulai bersamaan Harus dimulai dari OAT dulu Oke Nah dia OAT dimulai 2 sampai 8 minggu Sebelum Minum ARV Oke Nah Pada HIV stadium 4 Atau ketika Dia CD4 nya Kurang dari 50 ARV dimulainya 2 minggu Setelah OAT Oke Jadi dia memilih Range yang paling Pendek Oke Kalau dia infeksi meningitis Cryptococcus ARV nya Dimulai setelah 5 minggu Pengobatan Cryptococcus Oke Oke Kapan mulai ARV ya Semua pasien HIV Dan pasiennya Sudah harus siap Oke Jadi pasiennya itu Sudah harus Tanda tangan Kesiapan minum ARV Dan dia itu Berjanji Untuk Memenuhi Terapi ARV Seumur hidupnya Oke Ini Sudah program Pemerintah ya Jadi ada Formnya gitu Oke Nah Sekarang untuk ARV nya Yang dipakai apa Jadi Obed Anti Retroviral Yang digunakan Untuk HIV Itu ada Dua jenis Jenis NRTI Dan NNRTI Nukleoset Reverse Transcriptase Inhibitor Oke Nah Untuk Kombinasinya Ya Itu Wajib Menggunakan Dua jenis Dari NRTI Dan Satu jenis Dari NNRTI Oke Dan harus Dapat Tiga obat Ya Nah Ya itu Sudah ada Kombinasi dosis Tetapnya Sebenarnya Di Indonesia Ya Ya itu Yang terdiri Dari Telek Oke Tenovovir Lamifudin Dan Evaviren Ini ada Lini pertama Jadi Pasien yang terdiri Masuknya IV Kalau dia Tidak ada Kontraindikasi Ya Langsung Lini utamanya Adalah Tele ini Oke Yang lainnya Itu tadi Kombinasi Dua NRTI Dan Satu NNRTI Nah Jadi Cara Untuk Menghafalkannya Ya Jadi Semuanya Pasti ada Lamifudin Atau Eva Atau M3 Si Tabin Semuanya Selalu ada Nah Tinggal Dia Antara Tenovovir Atau Zidofudin Kemudian Antara Evaviren Atau Nevin Lapin Oke Jadi Kamu tarik Jaris Aja Tenovovir Lamifudin Evaviren Itu adalah Sitalet Terus tarik Garis lagi Zidofudin Lamifudin Atau M3 Sitabin Nevi Rapin Oke Atau Tenovovir Lamifudin Kemudian Eva Nevi Rapin Atau Zidofudin Lamifudin Evaviren Pokoknya Semuanya Harus melewati Lamifudin Atau M3 Sitabin Oke Kemudian Lini Duanya Apa Zalep Zidofudin Lamifudin Kemudian Evaviren Atau Nevi Rapin Sama kan Pasti ada Lamifudin Atau M3 Sitabin Kemudian Dia pakai Zidofudin Sama Kalau tidak Evaviren Nevi Rapin Lini Rapin Oke Oke Kemudian Ini ada Aturan-aturannya Kalau Pasenya Ini ada Kecurigaan Ada gagal Ginjal Dibuktikan Dengan Pemeriksaan Creatinin Clearance Kurang dari 50 Jangan Memulai ARV Dulu Oke Kalau Dia ada Anemia HPnya Kurang dari 10 Jangan Memulai AZT Atau Zidofudin Kenapa Karena Ada efek Samping Dari beberapa ARC Jadi Kalau Zidofudin Dia bisa Menyebabkan Anemia Berarti Kalau Pasenya Sudah Anemia Jangan Dikasih Zidofudin Oke Kemudian Tenovovir Ini efek Samping Yang paling Utama Itu Adalah Hepatotoxi Oke Kalau Evaviren Ini efek Samping Yang paling Utama Adalah Toksisitas SSP Seperti Kejang Penurunan Kesadaran Kalau Lamifudin Dan Stavudin Ini dia Ada efek Neuropati Perifer Oke Kalau Nevirapin Ini adalah Yang Paling Hepatotoxik Dan Dia Paling Sering Menyebabkan Hipersensitifitas Obat Dia Sering Menyebabkan SSJ Atau TEM Oke Sekarang Nomor 12 Obat Yang Dapat Menyebabkan Kondisi Pasien Tersebut Laki-laki 28 tahun Dibawa ke Poliklinik Dengan Sering Lemas Pandangan Gelap Tiba-tiba Keluhan Sudah Diasakan Sejak Tiga Hari Pada PF Didapatkan Tekanan Darah Sekian Hr Sekian Suhu Sekian Pada PF Didapatkan Konjung Tifa Anemis Ronki Di Apek Paru Positif Pada Pemeriksaan Lab HB 7 Leukosid 4000 Trombosi 250 Pasien TB Dan HIV Sedang Pengobatan ARV Dan OAT Obat Yang Menyebabkan Pintar Sip Sido Pudin Karena Dia Bisa Menyebabkan Anemia Nomor 13 Apakah Diagnosis Yang Tepat Pada Kasus Ini Pasien 40 Tahun Perempuan Datang Dengan Keluhan Nafsu Makan Menurun Sejak Dua Minggu Dan Penurunan Berat Badan Sehingga Tampak Purus Pasien Juga Ada Sariawan Sulit Sembuh Sejak Satu Bulan Terakhir Dan Demam Yang Hilang Timbul Sejak Dua Bulan PF R Sekian Td Sekian Suh Sekian Kafum Oral Tampak Masa Putih Lidah Yang Berdarah Ketika Langsa Putih Pada Lidah Yang Berdarah Ketika Diangkat Pasien Pernah Menjalani VCT Dan Nantinya Positif Diagnosisnya Adalah Diagnosis Ini N Dia Adalah HIV Stadium 3 Benar Karena Di sini Dia Ada Candidiasis Oral Tadi Candidiasis Oral Ini Dia Maksudnya Stadium 3 Kalau Stadium 2 Ini Tadi Infeksinya Orang-orang Biasa Kayak Ispa Herpes Kalau Stadium 1 Dia Asimptomati Kalau Stadium 4 Dia Aneh Aneh TB Extraparum Terus Kriptococcus Tokso Nomor 14 Pemeriksaan penunjang Untuk Menegakkan Diagnosis Seorang Pasien Laki-laki 30 tahun Datang Ke klinik Dengan Keluhan Sering demam Sejak 1 bulan Mengeluhkan Penurunan Berat Badan Sebanyak 15 Kilogram Dalam 3 Bulan Disertai Diare Yang Hilang Timbul Pemeriksaan Fisik Dalam Batas Normal Kafum Oral Lesi Putih Yang Tersebar Pada Lidah Dan Mukosa Oral Ada Yang Jawab Aku Untuk Menegakkan Diagnosis Pemeriksaan Rapid Test Ini Soalnya Sebenarnya Agak Rancu Jadi Untuk Diagnosis Mananya Putih-putih Di kafum Oralnya Atau HIV Kelunya Di sini Adalah Dia Ada Demam Kemudian Penurunan Berat Badan Kemudian Ada Diare Kalau Kita Cuma Ngomongin Kafum Oralnya Gak Mungkin Ngapain Dibahas Demam Turun Berat Badan Ini Kita Arahnya Berarti Ke HIV Betul Yang E Sekarang Tetanus Tetanus Adalah Infeksi Bakteri Anaerob Bakteri Clostridium Tetani Dia Itu Suka Menyerang Luka-luka Yang Dalam Kalau Dalam Kalau Dalam Oksigen Sedikit Dia Biasa Berkembang